Hai kali ini kita akan membahas cara menggunakan golden ratio untuk membuat logo yang memikat dan seimbang di kanva Pastikan kalian tonton sampai akhir karena akan ada tips penting yang bisa membuat desain logo kalian semakin sempurna Apa sih golden ratio itu? Golden ratio adalah rasio emas yang sering digunakan dalam desain yang sering digunakan dalam seni dan desain untuk menciptakan proporsi yang harmonis Rasio ini sekitar 1 banding 1,618 dan sering dianggap sebagai aturan emas dalam desain Banyak desainer top menggunakan golden ratio untuk menghasilkan karya yang estetis dan seimbang Nah di video ini saya akan tunjukkan bagaimana kalian bisa menerapkan golden ratio dalam desain logo menggunakan kanva Oke mari kita mulai desain logo menggunakan golden ratio Disini saya pengen desain logo badan yang bergerak dalam bidang parenting Langkah-langkahnya adalah pertama buka kanva dan pilih ukuran kanvas yang sesuai Lalu kita akan buat bentuk dasar dengan menggunakan elemen lingkaran Oleh karena itu mari kita ke elemen untuk mencari golden ratio Selanjutnya cari bentuk lingkaran dan masukkan ke kanvas desain Sesuaikan agar ukuran lingkaran sesuai golden ratio Kalau sudah gambar golden ratio bisa kita hapus Oke sekarang mari kita buat logonya Pertama-tama kita tempatkan lingkaran ukuran sedang ke tengah lingkaran besar Lalu ubah warnanya jadi putih Duplikat lalu tempatkan di atasnya Pastikan setiap penempatan lingkaran harus simetris dan seimbang Berikutnya duplikat lingkaran kecilnya Satu ditempatkan ke tengah yang satu lagi tempatkan di atasnya Kalau sudah pas lalu kita grouping dan tempatkan di tengah Oke selanjutnya mari kita bermain dengan warna Seperti yang saya janjikan ada tip spesial nih Untuk membuat logo kita semakin terlihat profesional Coba gunakan warna yang saling melengkapi berdasarkan golden ratio Kita bisa cari opsi pemilihan warna yang sesuai dengan bantuan chat GPT Disini saya pilih warna sage green dan dusty rose Untuk memberikan kesan hangat dan elegan pada logo Selain itu warna ini mencerminkan kehangatan keluarga Langkah berikutnya saatnya menambahkan teks pada logo Saya ingin menambahkan teks age parental Kemudian mari warnai teksnya Agar saat kita upload ke media sosial tampilan logo kita terlihat menarik Seperti biasa Mari kita tempatkan logo pada mockup Itu dia cara membuat logo yang memikat dan seimbang menggunakan golden ratio di kanva Jangan lupa like video ini jika kamu merasa terbantu Share ke teman-teman kalian yang juga suka desain Dan tentunya subscribe ke channel ini untuk konten-konten desain lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Teruslah berkarya dan berkreasi Teruslah berkarya dan berkarya ile